selamat menikmati merayakannya dengan sukacita ada tradisi berkurban itu adalah yang boleh tetapkan Allah SWT dengan Nabi Ibrahim dan kita bisa menikmati dan berbagi dengan sesama kita mendapatkan bagian daging, kurban sapi atau kambing dan kali ini saya akan mencoba untuk penyate daging kambing dan banyak sekali yang melakukan tradisi ini dari bermacam-macam kalangan mereka menikmatinya bukan dengan menyate saja tetapi dengan menceram disemur, dirabek digulai, direndang dan sebagainya kali ini saya akan mencoba untuk membuat sate daging kurban mari ikuti saya ke lokasi pembakaran sate kita potong daging kita potong daging untuk di sate ini kita tusuk-tusuk tusuk-tusuk ini daging kambing kambing kita potong di sini terima kasih telah mencoba terima kasih telah mencoba terima kasih telah mencoba biasanya kalau daing kambing ini apabila dibakar saat wangi ya ini masakan yang paling simple karena cukup dilumuri garam saja sudah enak saya sengaja mengambil lokasi di hutan seperti ini biar terasa momen-momennya gitu jadi kalau kita membakar di dapur di depan rumah di belakang rumah sudah banyak sekali ya warga merayakannya di sekitar rumah tapi kali ini saya sama saudara sama teman momen bakarannya yang di hutan seperti ini yang momennya kena gitu karena bakar daging di hutan itu rasanya lebih apa ya fantastis gitu sebenarnya kita bakar bakar nyata ini bukan di di daerah apa di hutan rimba tapi enggak tapi sebenarnya kita makan-makan ini di sekitar rumah kita sendiri masih dekat lah paling di kebun jadi sambil kita menikmati malam ini menikmati bintang bulan bisa dilihat sebelah sana bulannya selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih mungkin kita langsung pulang saja karena sudah waktunya sudah selamat malam kami lihat teman-teman dan saudara selamat menikmati terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh